Kalau menjadi anak sultan mah bebas mau beli apa saja guys Bisa jadi uang 1 juta itu tidak ada artinya Karena banyaknya penghasilan dan pemasukan yang dihasilkan tiap harinya guys Tapi bagaimana jadinya dengan anak-anak mereka yang pernyata mendapatkan kado mahal Dan tidak biasa dari kedua orang tuanya Cari tau yuk, mulai dari anak Ruben Onsu, Ayu Ting Ting hingga Raffi Ahmad Sultan Sejak Kecil, inilah deretan anak artis yang dapat hadiah fantastis di momen spesial Ruben Onsu Presenter dan juga pemain peran yang satu ini memang bisa dikatakan sebagai salah satu artis yang sering kali mondar-mandir di layar kaca televisi Baiknya sejak awal karirnya Ruben tidak pernah kebiasan job Selalu saja ada cara untuk bisa mendapatkan penghasilan Dengan hasil kerasnya selama ini Di industri hiburan tanah air membuat Ruben mampu untuk mengumpulkan banyak keuangan hingga dia juga mampu membangun beberapa bisnisnya Mulai dari bisnis kuliner, bisnis fashion, hingga bisnis properti Waduh, keren gak tuh? Sejak dulunya Ruben sudah memiliki rumah mewah yang berada di kawasan elit pondok indah Jakarta Selatan Namun, karena banyaknya keuangan yang dimilikinya Kini Ruben beserta keluarganya akan segera pindah ke rumah baru mereka Yang berlokasi tidak jauh dari rumah lamanya Dimana rumah yang masih dalam tahap pembangunan ini telah memakan uang hingga miliaran rupiah Hal ini baru diketahui setelah kelahiran putri keduanya, yaitu Tania Putri Onsu Dimana pada saat itu Sir Wendah langsung memposting caption Sedang cek rumah baru di Instagram milik pribadinya Waduh, semakin jaya saja nih Bang Ruben Jadi greget deh liatnya Sudah romantis, harmonis, tajir pula 6. Ayu Ting Ting Perjalanan karir Ayu Ting Ting menarik untuk disimak Penyanyi penuh sensasi yang satu ini memang kerap dihujat karena berbagai kabar miring tantangnya Meski begitu semua komentar negatif itu tak membuat Ayu Ting Ting menyerah di dunia entertainment Hasilnya pelantun tembang jangan gitu dong, ini meraih sukses Ayu berjuang keras untuk bisa menjadi pedang dud top di Indonesia Segidang sensasi yang melibatkan namanya pun tergeser dengan ragam prestasi yang diperolehnya Bahkan dia sempat memenangkan penghargaan album dangdut kontemporer terbaik Di ajang anugerah musik Indonesia pada 2016 Namun tahukah, seleb his, jika perjalanan karir Ayu Ting Ting sebagai seorang pedang dud dan entertainer tak mudah yang dibayangkan Ayu Ting Ting digabarkan tengah membangun rumah mewah di Jawa Barat Yang harganya ditaksir mencapai 2 miliar rupiah Kabar sedang membangun rumah itu pun dibenarkan oleh Ayu Ting Ting Tetapi ia enggan membenarkan harga dari rumah baru pedang dud tersebut Sementara itu konsep rumah Ayu Ting Ting pun dibocorkan oleh dua arsiteknya Yakni Inrico dan Jeffrey Angkasa Nomor 5 BUMBU GEISHA Menjadi seorang artis dengan kekayaan yang lebih Memang bukan hal yang sulit untuk memberikan barang-barang mewah pada anak mereka Sebagai orang tua tentunya sangat ingin melihat anaknya bahagia Sehingga apapun yang bisa mereka berikan pasti akan diusahakan untuk anak-anaknya Anak sematawayang Momo GEISHA dan Nicola Reza Sempat mendapatkan kado yang sangat mahal Seperti yang diperlihatkan Instagram at hermers underscore celebrity Dalam video singkat tersebut memperlihatkan wanita berusia 34 tahun itu Tengah bersama dengan putrinya Ternyata itu merupakan momen ulang tahun Gabriella pada bulan Februari lalu Momo tampak sedang membuka satu persatu kado yang diberikan oleh para tamu undangan Salah satu yang mencuri perhatian adalah kado dari sang suami Nicola Reza Tak tanggung-tanggung untuk anaknya yang membelikan boneka plus horse mall Model natural dari brand Hermos Yang ditaksir harganya 12 juta rupiah Atta Halilintar Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sedang berbahagia dengan kelahiran anak pertamanya Meskipun sempat kehilangan calon buah hatinya Kini Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kembali bahagia dengan hadirnya calon anak kedua Beberapa pekan lalu Atta Halilintar mengadakan acara gender reveal Untuk mengumumkan jenis kelamin sang buah hati Anak yang sedang dikandung Aurel itu ternyata berjenis kelamin perempuan Menjelang kelahiran sang buah hati tercinta Atta Halilintar rela mengganti warna mobil listrik Tesla miliknya menjadi warna pink Selain mobil listrik Tesla yang berubah menjadi warna pink Atta juga memberikan minibus untuk sang istri Bukan minibus biasa Mobil keluaran brand Mercedes-Benz ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap di dalamnya Lesti Kejora Rizky Bilar dan Lesti Kejora menempatkan rumah baru mereka Unian itu memiliki dua lantai dengan fasilitas serupa hotel dan mewah Watrat rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora hadir di kanal Youtube Atta Halilintar Youtuber 26 tahun ini bersama sang istri Aurel Hermansyah berkesempatan mengunjungi hunian sahabat mereka Mereka pun mengerbek rumah Bilar dan Lesti Berumah suksesnya Atta Halilintar sudah disambut dengan bangunan bertembok putih Dan dua mobil mewah yang terparkir di garasi samping Lalu seperti apa sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini? Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Simak lima diantarannya Atta Halilintar terpukau dengan dapur di rumah Lesti Kejora Ruangan itu cukup luas dan berisi perlengkapan masak dengan lengkap Semua itu sudah dipersiapkan dengan sangat bagus dan unik Untuk menyambut sang buah hati tercinta Baby L Kayal sejak lahir di Baby Hehehe Baim Wong Baim Wong Tanggal 28 Desember 2021 kemarin Keanu Tiger Wong Putra pertama dari Baim Wong dan Paula Verhoeven Gina Purusia 2 tahun Untuk merayakan hari spesial dari buah hatinya itu Baim melakukan hal yang cukup spektakuler Yang ini menyewa She World, Ocean Dreams, dan Atlantis sebagai venue perayaan Selain itu Baim juga memberikan sebuah kado yang sangat spesial untuk Keanu Jika kalian masih ingat, padahal tahap pertamanya dulu Keanu dapat hadiah mobil mewah dari Baim Kali ini hadiah yang diberikan Baim dan Paula sedikit berbeda Melalui channel Youtube Baim dan Paula Keduanya memberikan bocoran kado spesial untuk Keanu Dan hadiah itu berupa saham salah satu pusat oleh-oleh mewah dan terlengkap di Bali Bernama The Keranjang Keanu juga mendapatkan sebuah unit mobil jeep dengan harga 300 juta rupiah Keren gak tuh? Keren banget kan? 1. Raffi Ahmad Tak disangka-sangka jika putra kedua gigi yang dilahirkan secara operasi Cesar ini mendapatkan hadiah berupa kendaraan mewah dari ayahnya, yaitu Raffi Ahmad Tidak kaleng-kaleng kendaraan yang dihadiahkan untuk anaknya ini memiliki nilai jual hingga miliaran rupiah Waduh bang, itu anak kan masih bayi? Gimana cara nyetirnya? Kau sudah dibelikan mobil segala? Bang Raffi mah ada-ada saja sih Tapi pengen juga sih seperti itu Kalian iri kan guys? Sama, jiwa miskin mimin juga berontan-rontan nih Tapi ternyata ya guys, sang kakak Raffi Ahmad Malik Ahmad juga sudah mendapatkan hadiah yang luar biasa loh Dimana di hari ulang tahunnya, Raffi dihadiahi sebuah apartemen oleh sang ayah Bukan yang biasa loh guys, bayangkan saja apartemennya itu senilai kurang lebih 2 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!